Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Keling Lele seperti biasa disini kita akan menjawab yaitu beberapa pertanyaan daripada sahabat kita yaitu dari siapa dan seperti apa pertanyaannya kita cek dulu oke sahabat dan ini ada salah satu pertanyaan dari sahabat kita yaitu nama akunnya Kang Jagur Pakaya yang pertanyaannya seperti ini makanya saya minta tolong sama Akang Mimin jelaskan analisa usahanya kalau masuk akal saya ingin mempelajarinya seperti itu karena selama ini sahabat kita ini yaitu mengalami kerugian mengalami kerugian dan sekarang sahabat kita ini lagi budidaya di Gurame dan sebenarnya itu pun menguntungkan juga itu pun menguntungkan juga karena Gurame ikan nila ikan emas termasuk lele juga itu sama menguntungkan juga hanya saja begini jadi jadi meskipun saya lebih spesifik banyaknya di bidang lele tapi bukan dalam arti misalkan karena saya kalau dikatakan dunia saya lebih banyak di lele bukan gak ada juga yang Budidaya Gurame ataupun nila karena nyatanya di lapangan saya pun banyak yaitu bahasanya sahabat-sahabat saya yang melakukan di Budidaya lele nila dan Gurame seperti itu bahkan gabus pun ada seperti itu jadi kesimpulannya untuk sahabat kita ini sebenarnya Gurame pun sangat menguntungkan tapi oleh karena Kang Jagur Pakaya ini mau dijelasin lah bahasanya dijelasin bagaimana analisis usahanya sebenarnya sederhana jadi begini kita itu tinggal hitung yaitu HPP nya lah karena kebanyakan daripada sahabat-sahabat kita yang dekat dengan saya lah khususnya saya itu mengajarkan seperti ini untuk memulai jadi kita jangan banyak neko-neko lah bahasanya jangan menggunakan banyak aturan banyak sistem cara ini cara itu jangan kita fokus yaitu oke karena kebetulan sekarang di belakang saya saya sediakan board tujuannya adalah untuk mempermudah apabila saya mendapati pertanyaan-pertanyaan seperti ini jadi apa saja yang harus dilakukan oleh pemula dan apa apa saja yang harus disiapkan jadi kita harus tahu dulu nih poin pentingnya seperti itu karena kalau untuk keuntungan yang lebih besar kita bisa pelajari lagi tapi paling tidak kita sudah mempunyai acuan seperti itu contoh begini pertama ini ini versi saya yang wajib sahabat sediakan dan yang ini dulu yang pertama yaitu tentunya nih tentunya kolam oke dan yang kedua benih oke dan yang ketiga pakan dan dari yang tiga ini ini wajib dan yang lainnya misalkan misalkan disini ada tambahan probiotik atau disini ada tambahan vitamin atau ada tambahan aerator dan pokoknya yang macam-macam yang lebih dominan kan biasanya yang ini yang agak kebanyakan yang menambah karena saya pun probiotik itu pakai tapi kalau vitamin ataupun obat-obatan itu enggak oke saya ingat nih yang biasa anda lakukan biasanya kebanyakan orang yaitu obat dan yang ini yang ini ini coret dulu oke ini saya mau jelaskan karena mau dianalisa kan seperti itu berarti yang harus disediakan hanya tiga yang ini top seperti itu karena apa karena kita untuk mengetahui tanpa menambahkan modal apakah bisa seperti itu makanya caranya pun sistemnya pun kita jangan macam-macam lah jangan lari jauh ke sistem bioplok sistem meras sistem kocor sistem ROS dan lain sebagainya kok pokoknya ngalir aja contohnya begini dan lakukan 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 dengan kepadatan maksimal nih 200 ekor 200 ekor per meter kubik oke jangan lebih dari 200 ekor per meter kubik untuk kepadatan itu maksimal dan kalaupun 150 ekor misalkan misalkan disini 200 atau 150 itu lebih bagus lagi karena tujuannya apa karena kita menggunakan yaitu kalau bisa mulailah dari GWS Grand Water System atau yang disebut air yang hijau terus untuk menjadi GWS ini apa sih yang harus disediakan tidak perlu apa-apa tidak perlu katanya disini kan mungkin disediakan apa itu pemupukan probiotik atau NPK misalkan atau POSKA atau apalagi atau menetralkan air dari obat-obatan misalkan PK atau antibiotik lainnya atau kita panggil antibiotik antibiotik seperti itu dan disini saya coret tidak perlu untuk menjadikan air ini GWS perlu diamkan diamkan air itu minimal 3 hari sampai 1 minggu oke sejauh ini paham untuk menjadikan air ini menjadi GWS atau untuk menjadikan air ini netral secara alami meskipun katanya jad kapur jad besi jad apapun meskipun air PDAM yang mengandung klorin mengandung antibakteri mengandung apapun justru itu lebih bagus bakterinya sudah netral tapi meskipun air dari sumur bor yang katanya harus dinetralkan dulu pakai PK lah pakai antibiotik antiseptik pakai apapun bila perlu sabun colek bila perlu itu jangan disini kita pembuktian jadi jangan hanya omong kosong jangan hanya teori opini publik wah untuk menjadi GWS itu kalau mau bagus kita harus sediakan NPK probiotik kita harus melakukan pemupukan kita harus blak blak dan saya katakan jangan buktikan kalau tidak terbukti airnya tidak mau hijau saya siap untuk diludahi oke disini saya makanya cuman yang saya bilang untuk pelatihan online dengan offline tentunya memang agak beda karena kalau offline itu seperti satu rail jadi saya arahkan seperti ini dan ikuti dan saya akan bertanggung jawab dan apabila keluar dari rail itu keluar daripada SOP yang saya suruh saya tidak bertanggung jawab dan selagi melakukan itu instruksi dari saya saya berani bertanggung jawab berani bertanggung jawab siapapun yang akan melakukan seperti itu oke jadi disini kita gak usah neko-neko dulu tujuannya kita mau pastikan dulu dengan tidak memakai cara yang macem-macem dengan melakukan ya bahasanya dengan cara bodoh-bodohan gak pakai cara gitu sekarang pertanyaannya begini kolam kolam anggapkan kolam ini gimana bulat oke bulat kolam bulat misalkan anggapkan saja ini seperti bioplok mungkin dan disini sahabat isi air gak apa-apa jelek pun simulasi saja dan sahabat disini isi air pakai kran penuh dan diamkan kira-kira 3 hari sampai 1 minggu itu secara otomatis dia akan berubah warnanya akan berubah sedikit demi sedikit akan berubah apalagi kalau 1 minggu itu akan berubah akan kehijauan dan ini tuh tidak memerlukan biaya apapun maksudnya kalau air kan relatif ada yang bisa pakai pompa dari sumur ada yang bisa dari PDAM ada yang bisa dari solokan walungan air sawah dan lain sebagainya ada yang pakai mesin ada yang enggak tapi kita bahas material yang biasa orang lain lakukan dan kita enggak lakukan kita diamkan saja selama satu minggu dan itu sudah jadi itu sudah jadi secara alami itu sudah dioksidasi oleh alam dan bakteri itu itu bisa tumbuh terus anggapan sahabat misalkan nih misalkan apakah kolam itu ataupun ikan itu budidaya ikan kalau kita enggak kasih probiotik apakah enggak ada bakterinya enggak sahabat di alam bakteri itu ada jangankan di apa namanya di air gitu kan di darat bahkan di udara bahkan di tubuh kita sendiri pun bakteri itu ada terlepas apakah bakteri positif apakah bakteri negatif dan kalau pun misalkan sahabat masukkan ke kolam ini bakteri positif yang sahabat anggap bakteri positif karena sahabat beli produk-produk yang ada di toko apakah itu menjamin enggak ada bakteri negatifnya dan kalau pun sahabat netralkan memakai antibiotik di kolam antibiotik dimasukkan menetralkan bakteri apakah yakin 100% bakteri itu akan hilang karena saya sudah pernah terangkan dengan satu kali pembasmian bakteri saya jamin bakteri itu enggak musnah enggak musnah 100% enggak karena saya sudah melakukan riset itu dan sahabat bisa riset sendiri sahabat bisa bawa hasilnya ke lab dan itu yang pasti kelihatan bukan kira-kira bukan agak-agak bukan disini kita jangan pakai agak-agak jangan pakai kira-kira kalau kita mau argumentasi jangan pakai agak-agak tapi harus kita punya data seperti itu jadi pastikan dulu kita punya data supaya kalau kita memutuskan itu hasilnya lebih valid seperti itu kalau kita punya data makanya disini saya sarankan kalaupun kita mau menetralkan yang namanya air yang pertama satu kali pengaplikasian itu enggak mesti habis bakteri itu enggak mesti habis apalagi terus resikonya kalaupun nanti terlalu sering itu enggak bakalan habis juga karena ada sifat yang disebut resisten ada waktu bakteri itu kebal terhadap antibiotik itu antibiotik yang sering dipakai jadi jangan kaget kalau misalkan biasanya kita pakai antibiotik merek A setelah berulang-ulang setiap satu minggu sekali eh beberapa bulan kemudian enggak mempan dan itu jangan kaget itu resisten semuanya begitu obat-obatan semuanya begitu apalagi obat-obatan kimia semuanya memang begitu jadi ada resisten nanti ada kekebalan sendiri dan seolah-olah si hama itu termasuk bakteri dia tahu kekuatannya obat itu sampai dimana dan akhirnya dia tahan jadi jangan serta-merta kita menganggap bahwa antibakteri itu bisa membunuh sepenuhnya bakteri dan itu saya katakan enggak oke dan sahabat bisa cari tahu dari pakar-pakar ahli kimia kalau misalkan karena saya enggak sekolah kan seperti itu cuman begini kesimpulannya untuk semua pengalaman saya dan bahasanya yang saya ketahui itu lebih ke hasil riset lah saya lakukan saya uji coba saya riset dan saya studi banding dan hasilnya seperti apa jadi makanya sahabat disini jangan misalkan cari-cari informasi dari setiap apa namanya sumber informasi terus dicampur aduk ditelan begitu saja tanpa melakukan riset jadi saya sarankan informasi dari manapun kita ambil yang positifnya tapi paling tidak kita buktikan seperti itu oke jadi untuk menjadikan air ini menjadi GWS atau air GWS itu enggak perlu apa-apa diamkan 3 hari sampai 1 minggu itu sudah jadi itu yang pertama dan setelah itu berarti kita bisa masukkan benih benih ke kolam kita masukkan sesuai jumlah dan kepadatannya antara 150 sampai 200 maksimal jangan lebih 200 kalau pun misalkan karena mau riset oke 150 aja jadi gini hitungannya anggapkan ini 10 kubik supaya enggak pening hitungnya kita 10 kubik kali 150 mananya disini isinya 1500 ekor oke isinya nih 1500 ekor per 10 kubik oke jadi 10 kubik ini kita isi 1500 ekor dan itu aman saran saya pemula meskipun sudah tahunan nih budidaya tapi gagal terus enggak ada untungnya bagi saya berarti itu pemula karena meskipun sudah 10 tahun kalau kita belum menemukan caranya berarti itu tidak ada bedanya dengan pemula oke jadi lakukan seperti ini dulu setelah itu tinggal kita kasih pakan tiap hari ya pemberian pakan itu 2 kali per hari berarti jangan 3 kali jangan bagusnya 2 kali untuk pemula oke kenapa saya katakan 2 kali disini nanti sahabat paham ini untuk menyeimbangkan emosional kita dalam pemberian pakan karena disitu itu ada emosi dalam pemberian pakan itu ada emosi jadi seolah-olah kayak apa ya meskipun ada di beberapa konten saya yang mengatakan karena yang namanya juga publik kadangkan saya nggak tahu nih sasarannya konten saya ini apakah dari pertengahan ke atas apakah dari pertengahan ke bawah atau dari yang nol bener-bener nol yang baru memulai yang namanya juga publikan hak-hak siapapun untuk melihat video saya seperti itu tapi disini saya katakan ini untuk pemula meskipun sudah bertahun-tahun kalau belum tahu caranya maka pemula seperti itu jadi saran saya per hari itu hanya 2 kali kapan jam makannya 2 kali itu antara jam 4 sore dan jam 9 malam sisanya biarkan saja terus lakukan pembuangan kotoran kalau ini menggunakan sistem biasa lah ini kita jangan ngomong-ngomong sistem kocor lakukan pembuangan kotoran minimal 3 hari sekali 3 hari sekali atau seminggu 2 kali dan tambahkan air yang baru seperti semula oke dan setelah itu setelah itu kita tinggal tunggu sesuai jadwal yang ditentukan jadwalnya kapan contoh gini 1500 ekor kalau kita tebarnya ukuran 9-10 misalkan ukuran benih 9-10 cm berarti kita estimasikan 150 kilo oke dan kita sediakan pakan berarti tidak kurang dari 150 kilo juga pakan disini kita sediakan 150 kilo untuk mencapai hasil panen 150 kilo berarti FCR 1 banding 1 oke jadi kita persingkat tujuannya berarti untuk mendapat yang ini FCR 1 banding 1 dan usianya kurang lebih masa panen disini 60 hari kurang lebih seperti itu ya bisa kurang bisa lebih tergantung dari apa namanya frekuensi pemberian pakan sih sebenarnya tapi hasil riset saya 1 hari 2 kali itu bisa di 60 hari kalau 3 kali itu bisa diangka 45 hari sampai 50 hari seperti itu jadi penjelasannya disini kalau analisanya dari keseluruhan ini sahabat pahami untuk mencapai 1 banding 1 dengan cara ini saya bisa pastikan itu bisa tanpa menggunakan probiotik tanpa menggunakan vitamin tanpa menggunakan obat-obatan untuk mencapai 1 banding 1 dengan cara bodoh pun bisa ngapain kita harus ribet-ribet kecuali misalkan sahabat mau 0,8 gitu pakannya habis 1 kilo terus panennya mau 1 kilo 3 on itu kita baru siasati dan itu pun enggak cukup dengan metode teori macam-macam enggak juga itu pun ada kosnya juga ada biayanya juga salah satunya probiotik kita beli tapi masih mendinglah bisa bikin bisa hemat bisa hemat terus vitamin harus beli dan berapa banyak vitamin yang harus dihabiskan seperti itu terus obat-obatan kita beli makanya disini saya silang hapus kita silang hapus enggak ada obat-obatan enggak ada vitamin-vitaminan dan enggak ada probiotik-probiotikan kita kita menggunakan yang ini saja dan disitu nanti kita bisa hitung oke dari hasil analisa ini disini kita tinggal hitung pakan per kilogramnya berapa terus hasil per kilogramnya berapa dan disini disini kita bisa menyimpulkan berapa sih lebihnya karena pertanyaan daripada sahabat kita itu oke saya lihat dulu memang ada pertanyaan panjang katanya disini harga jualnya daripada mas jaguar pak kaya ini harga jualnya harga jualnya itu kisaran 16.000 disini harga hasil 16.000 katanya waktu komen di video itu tapi enggak tahu sekarang karena kalau misalkan udah 2 tahun 3 tahun pasti kan berubah tapi ini kita ikuti yang sesuai di komentar harganya disini cuma 16.000 katanya oke jadi 16.000 ini harga panen kita harga pakannya berapa nih karena terus terang yang saya hitung disini pun dulu sama bahkan bukan cuma 16.000 hanya 14.000 cuma harga pakan itu perkarung cuma 270 dan kalau harga pakannya perkarung 270 itu masih masuk tapi kalau misalkan nih saya hitung begini kalau harga pakannya 9.000 per kilo itu masih masuk itu masih ada untungnya tapi kalau misalkan harga pakannya sampai seperti sekarang nih waktu video ini dibuat sekarang harga pakan itu sekarang disini kurang lebih 13.000 sekarang nih waktu video ini dibuat cuman harga hasil panen sekarang disini 21.000 seperti itu jadi secara apa ya namanya secara hitung-hitungannya sebenarnya mudah analisanya sangat sangat mudah yang penting jangan macam-macam tapi kalau misalkan banyak cara banyak teori kita lakukan sementara kita gak punya data gak punya riset yang cukup menguatkan itu hanya buang waktu mendingan jangan mendingan cari yang lain contoh budidaya nila budidaya gurame budidaya ikan mas apalagi kalau di tempat sahabat airnya itu sangat mendukung untuk ikan air tawar yang saya sebut tadi selain daripada lele mendingan itu selain daripada harganya bagus mungkin kalau di tempat saya cukup laris juga gitu selain daripada harganya yang bagus seperti itu karena untuk sekarang contoh di lele 21 dan di nila sudah 30 lebih 31 pokoknya hampir 10 ribuan selisihnya antara lele dengan nila dengan ikan mas makanya lebih mahal bahkan kalau gurame tempat saya sekarang 60 60 ribu jadi kita jangan apa ya jadi maksud saya begini jangan sekali-kali kita memutuskan sesuatu yang memang kita sendiri gak ada cara lain untuk memecahkannya makanya disini untuk mas jaguar pakaya kalau misalkan harga pakan ini 9 ribu harga jual 16 atau seperti di tempat saya waktu video ini dibuat 13 ribu harga pakan 21 harga hasil panen itu masih untung karena hitungannya tinggal 21 diambil 13 ribu dan itu namanya untungnya karena gak ada biaya yang lain biaya benih potong pakan seperti itu maksudnya kalau kolam kan itu investasi jangka panjang seperti itu gak kayak obat-obatan vitamin probiotik dan lain sebagainya seperti itu ini kolam lebih ke investasi jangka panjang banyak waktu untuk mengembalikan modal dari itu seperti itu jadi maksud saya disini itu adalah kita harus bisa memastikan HPP nya berapa dan margin nya berapa itu saja kita kan pasti dalam bisnis seperti itu kita tahu HPP dan margin berapa seperti itu terus labanya kita tahu juga nanti berapa karena kalau dari omset kan bisa saja namanya juga omset gitu kan dari penjualan keseluruhan tapi yang paling penting ini kita simulasi ambil dari 1500 ekor bahkan bisa dari 1000 ekor seperti itu seperti itu jadi kesimpulannya adalah bagaimana sih analisis usahanya kalau memang masuk memang saya akan pelajari sebenarnya ini tuh sangat mudah untuk dipelajari hasil panen 21 modalnya misalkan harga pakan 13 terus oh iya saya ada lupa benih misalkan jadi kita tambahkan benih disini 1500 berarti per kilo itu 450 nah harga benih 450 perak saya minta maaf tadi saya lupa masukkan dan kita masukkan harga benih 450 perak terus kalau pertanyaannya harga benihnya sama kalau harga benih sih sudah berapa tahun ya kenaikannya itu gak terlalu itu kadang turun gitu kalau lagi banyak turun kalau lagi gak ada naik gitu jadi gak naik stagnan disitu gak juga ada turunnya juga seperti itu jadi harga benih sampai sekarang pun kisaran 300 rupiah itu itu sudah sudah cukup besar dan kurang lebih seperti ini jadi andai kata 13.000 tambah 450 perak mananya anggap saja 13.500 modalnya atau yang ini 9.000 tambah 450 perak anggapkan 9.500 dan 21 ambil 13.500 masih ada 16.000 rupiah ambil 9.500 pun masih ada tetapi nih kalau kalau misalkan harga pakan memang 13.000 per kilo kenanya di daerah sahabat misalkan tapi harga jual 16.000 ya itu sih meskipun ada sangat sedikit karena apa sekarang gini saja 13.500 modalnya misalkan 13.500 dan larinya ke sini ke 16.000 maknanya 16.000 dipotong 13.500 sisanya itu hanya 1.500 apa benar ya 1.500 dan itu gak lumayan masa mau untung 1.500.000 harus 1 ton dan itu mendingan jangan kalau begitu hasilnya itu mendingan jangan mendingan cari yang lain jangan memaksakan diri untuk melakukan sesuatu yang ya menurut saya gak ada untungnya gak ada gunanya buang waktu juga kecuali misalkan sahabat hobi lah yang penting pulang modal tapi saya rasa gak agak susah pulang modal karena apalagi kalau dalam kapasitas banyak kan makin banyak kita makin banyak risiko juga punya pekerja dan lain sebagainya seperti itu jadi kesimpulannya untuk sahabat kita Kang Jagur Pakaya untuk analisa usaha di dunia lele itu sangat mudah sangat mudah yang penting jangan terima dulu opini dari setiap sumber terus kita akumulasikan dengan catatan kita harus mempunyai acuan dulu kalau dengan cara ini untung dengan cara ini untung terus kita coba dengan cara yang ada di pada umumnya pada umumnya itu yang sering dipublikasikan oleh senior-senior kita harus pakai probiotik pakai poska pakai antibiotik airnya harus disediakan dulu dipermentasi diendapkan dipindah sana sini dan lain sebagainya terus rugi yang ngapain repot-repot sudah modalnya nambah tenaga juga nambah repot jelas untungnya malah nggak ada malah rugi ya mendingan kita pakai yang simple yang bahasa saya itu nggak pakai otak nggak pakai cara nggak pakai ilmu nggak ada ilmunya disitu oke mudah-mudahan bisa dipahami berarti analisa dengan cara yang sangat sederhana jadi kalaupun misalkan sahabat masih penasaran mau dibuktikan ya sahabat di channel saya bisa lihat disitu ada fitur gabung dan sahabat bisa gabung dan disitu ada nomor WA saya bisa langsung telpon saya bisa kita real lakukan bersama-sama untuk belajar bersama-sama bahkan saya memberikan kesempatan kepada sahabat semua kalaupun bila perlu saya datang ke tempat sahabat dengan tanda kutip yang ada di fitur gabung saya datang dengan catatan yang pertama saya pun harus tahu dulu kapasitas karena saya pun kasihan juga sama sahabat misalkan sahabat cuman budidaya seribu ekor terus manggil saya kan disitu ada biaya operasional yang harus dipertimbangkan seperti itu jadi sesuaikan lah kecuali misalkan sahabat mau bisnis ya bisnis kan kategori menengah ke atas lah bahasanya jadi ya cukup sesuai lah untuk kita lakukan seperti itu bahasanya meskipun manggil saya mengganti ongkos saya kesana bahasanya enggak rugi lah seperti itu jadi saya itu lebih ke arah bukan hanya mengutarakan bahwa cara ini begini bukan bukan hanya teori bukan hanya apa namanya asumsi tapi saya berani bertanggung jawab untuk melakukan sama-sama dan kita buktikan oke jadi sejauh ini mudah-mudahan bisa dipahami dan saya pun minta maaf sama Kang Jagor Pakaya karena saya cukup lambat untuk menjawab video yang ini terus terang video yang ini tuh sebenarnya video yang komentar dari 6 bulan yang lalu cuman kayaknya sebelum saya buka itu tertimbun oleh komentar-komentar yang baru dan itu seperti apa ya perasaan saya udah buka saya udah jawab ternyata belum dan setelah saya cross-check dari yang pertama yang tahun lalu bahkan saya cross-check semua mana yang udah saya jawab mana yang belum gitu kan karena janji saya semua komentar saya akan jawab kalau memerlukan jawaban seperti itu tapi kalau komentar misalkan support atau terima kasih atau setuju atau yang komentar tidak perlu jawaban hanya dengan tanda terima kasih ya saya jawab dengan simple seperti itu terima kasih atas dukungannya dan yang memerlukan jawaban tetap akan saya jawab apalagi misalkan sahabat yang sudah tahu bahwa saya setiap malam minggu itu ada live dan disitu saya bisa jawab 11 menit menit itu juga meskipun temanya tentang apa yang sahabat tanyakan tentang yang lain lain daripada tema tetap akan saya jawab karena itu janji saya kalau misalkan sahabat bertanya melalui live meskipun bukan temanya tetap akan saya jawab akan saya bahas dan kalau pun misalkan di komentar di video biasa terus komentar tetap akan saya jawab juga seperti itu seperti contoh yang ini meskipun sudah 6 bulan yang lalu tetap saya jawab juga dan andai kata ada yang belum saya jawab sampai sekarang misalkan sudah nunggu sahabat belum ada jawaban ya sahabat bisa jadi perbarui lah maksudnya perbarunya begini di video yang dulu sudah 1 tahun lebih pernah komentar tapi gak ada jawaban masih penasaran nih sahabat bisa tanyakan lagi atau komentar lagi di video terbaru video yang baru di upload lah maksudnya yang baru 1 hari yang lalu 2 hari yang lalu atau 1 minggu yang lalu seperti itu jadi yang baru lah dari video yang baru sahabat komentar disitu meskipun gak sesuai dengan judul video gak masalah gak masalah meskipun videonya tentang apa pertanyaan sahabat tentang apa itu gak masalah komentar saja dan saya janji semuanya akan saya jawab oke mudah-mudahan bisa dipahami dan saya pikir untuk Kang Jagur Pakaya mudah-mudahan bisa dipahami juga dan kalaupun ada yang belum paham sahabat bisa komentar lagi seperti itu dan saya minta maaf atas segala kekurangan saya karena kadang-kadang saya kalau banyak apa namanya pertanyaan yang ngeyel gitu kan kadang suka menggebu-gebu gitu saking semangatnya gitu seperti itu tapi mudah-mudahan disini sahabat bisa memalumi seperti itu oke saya pikir untuk video kali ini cukup sampai disini dulu dan kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya Assalamualaikum marahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati